Neraja pembayaran Indonesia pada kuartal 2 2021 rupanya membukukan defisit. Bank Indonesia mengumumkan defisit pada perode April hingga Juni 2021 mencapai 0,4 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal di kuartal sebelumnya, rapor Neraja pembayaran Indonesia sempat surplus. Dengan hasil kuartal 2, kini Indonesia membukukan karen akaun defisit 2,2 miliar atau setara 0,8 persen terhadap produk domestik bruto. Menurut Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus Neraja barang, didukung oleh kenaikan ekspor seiring peningkatan permintaan negara mitra dagang utama dan harga komoditas dunia. Defisit Neraja pendapatan primer meningkat akibat kenaikan pembayaran impal hasil investasi berupa defiden seiring perbaikan kinerja korporasi. Selain itu, defisit Neraja jasa juga meningkat disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa frek impor barang. Shortfall pajak atau kekurangan pajak di tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 87,1 triliun rupiah. Pasalnya pemerintah baru-baru ini mengubah target penerimaan pajak dari yang sebelumnya sebesar 1.176,3 triliun rupiah menjadi 1.142,5 triliun rupiah. Direktur Penyuluan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktural Jenderal Pajak, Nil Madrin Nur, mengungkapkan pemangkasan outlook penerimaan pajak 2021 dilakukan karena pandemi yang masih terjadi. Dengan proyeksi shortfall tersebut, tahun 2021 akan menjadi tahun ke-13 bagi Indonesia mengalami shortfall pajak. Pasalnya sejak 2008, penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target. Meskipun terus-menerus meleset dari target, pemerintah di tahun depan, amatok target penerimaan pajak naik 10,5 persen dibandingkan dengan outlook penerimaan tahun 2021. Penyaluran dana pinjaman online bagi masyarakat Indonesia hingga 30 Juni 2021 tembus Rp221,56 triliun rupiah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso menyatakan dana pinjaman ini disalurkan kepada 64,8 juta entitas yang memiliki keterbatasan pada akses lembaga keuangan formal. Selain itu, Wimbo juga menyampaikan, per Juli 2021 jumlah penyelenggara pinjol terdaftar dan berizin dari OJK, kini sebanyak 121 penyelenggara. Salah satu faktor yang menyebabkan menyamburnya pinjaman online adalah pandemi COVID-19. Karena memberikan dampak sejumlah masyarakat kehilangan mata pencarian, serta butuh dukungan pendanaan yang cepat. Meski begitu, OJK mengingatkan kesempatan ini menjadi celah menjamurnya pinjol ilegal. Masyarakat diminta waspada dengan praktik pinjol yang berikan suku bunga tinggi dan fee di luar kebiasaan hingga cara menagi yang mengintimidasi. China mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Internet, yang akan berlaku 1 November mendatang. Media Xinhua melaporkan bahwa regulasi tersebut mewajibkan pengelolaan data pribadi harus memiliki tujuan yang jelas dan wajar. Salah satu isi draft Undang-Undang ini mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan pengguna, untuk mengumpulkan, menggunakan, dan berbagi informasi. Sementara perusahaan yang ditemukan melanggar aturan dapat menghadapi denda setara 7,7 juta dolar AS atau 5% dari pendapatan tahunan mereka. Undang-Undang ini diproyeksi akan menjadi pukulan besar bagi raksasa-raksasa teknologi yang beroperasi di negeri Pirai Bambu. Sebelumnya China telah menunjukkan tarinya atas Alibaba Group Holding, Tencent Holding, hingga Didi Global. Pemerintah juga turun tangan terkait pelanggaran privasi konsumen dengan memanfaatkan alat pengenal wajah hingga data pribadi konsumen. Bursa kripto terbesar di Jepang Liquid Global terkena serangan hacker pada hari Kamis. Akibatnya, koin digital senilai 97 juta dolar AS atau sekitar 1,4 trion rupiah digondol para pertas. Untuk penyelidikan kasus ini, penyetoran dan penarikan oleh investor kripto di Liquid pun dibekukan untuk sementara waktu. Liquid merupakan satu dari 20 bursa kripto terbesar secara global. Berdasarkan volume perdagangan hariannya, Menurut koin market cap, Liquid melayani transaksi kripto lebih dari 133 juta dolar AS transaksi dalam 24 jam terakhir. Serangan cyber ini merupakan kasus pencurian kripto terbesar kedua yang terjadi dalam waktu kurang dari sepekan terakhir. Pada 10 Agustus lalu, beberapa hacker mencuri setidaknya lebih dari 600 juta dolar AS koin digital dari sebuah perusahaan keuangan terdesentralisasi, Polinetwork. Terima kasih.